Hai Halo semuanya semuanya aku nopal dan hari ini aku bakal main Minecraft lagi dan hari ini aku bakal tunjukin kalian addon yang sangat berguna bagi orang-orang seperti kita ya jadi seperti judul aku bakal tunjukin kalian cara addon cepat ganti kamera ya intinya kayak gitu ya mungkin bagi kita ini susah ya apa bagi kita yang biasa main MCPE biasa itu bakal susah buat ganti kamera karena kita harus ke setting dulu dan lain-lain tapi ini enggak cuy dan juga ini addonnya itu resource pack bukan gak dari enggak ada bevure dah enggak ada bevure packnya cuy jadi lebih mudah tinggal pasang saset dan boom ya di sini seperti yang kalian lihat di atas ih babi seperti yang kalian lihat di atas itu ada tiga ini kan ada tiga apa sih namanya ada tiga ini kayak sini sini ada emote di sini ada komen tapi gimana kalau ada dua lagi yap itulah guna iron ini jadi ada ini bakal membuat kamera kalian berganti lebih cepat jadi enggak perlu ke setting dulu kalau tinggal ini tekan ini tekan apa setting terus enable setting terus tunggu aja loading dan boom setting overlay enable sesuai full dan juga ini pertama kalian harus pasang dulu resource packnya kalau biar bisa kayak gini dan juga ya seperti yang aku bilang tadi ini bisa ganti kamera dengan cepat yaitu dengan ini dengan apa sih namanya makhluk step ini ini ada janggutnya mantap kalian tinggal tekan boom di lokal berganti ke kamera belakang dan juga kalau kalian tekan lagi boom ke depan kalian bisa melihat kegantengan dari step ih ngedip lagi stepnya eh kalau mau ubah lagi seperti awal tekan lagi ini lumayan berguna sih ini dan juga disini ada addon tambahan yaitu ini satu ini kalian tinggal tekan dan boom ini adalah quick setting jadi kalian bisa atur F of V kalian disini nih hmm mantap lalu kalian juga aduh aduh kan hilang oh ya kalau hilang kayak gini kalian tinggal ke setting lagi terus enable setting aja lagi cuy ntar bakal muncul lagi ya oke disini juga bisa ganti ke personal game mode itu disini ada survival kita langsung ganti survival kayak gini ini ini cepet banget sih lalu disini ada kreatif terus ada adventure dan juga satunya ini sebenarnya spekter mode spekter ya mode tapi tadi aku udah nyoba dan ngebug cuy dan juga disini ada show setting juga jadi kita bisa langsung cepat ke setting kayak gitu aduh hilang lagi enable setting jadi nama resoran speknya itu adalah detail setting jadi kayak gini ini gak usah kita ubah-ubah lagi kita langsung aja masuk ke game dan kita bakal bisa ubah tinggal enable setting aja ini kayak gini ini yang paling penting itu ubah kameranya sih ini kayak gini dan juga karena ini ada quick setting ini lumayan ini juga lumayan berguna banget kalian bisa langsung atur ke default atau survival atau kreatif ataupun adventure dan mungkin untuk penutupan kita mungkin bakal coba spekter mode ya ya langsung aja tekan lah ini bakal ada kayak gini dan juga kalau misal mau ini diaktifnya kalian tinggal ke overlay pack manual hah ini intinya kayak gini langsung aja dan ya kita udah ke spekter mode tapi masih ada ini ya ini gak penting nih kalau kita bisa ke spekter mode dengan ini tapi masalahnya ya bisa ding kalian tinggal ubah aja kalau mau ini boom kalau mau pindah lagi kalian tinggal ubah kayak biasa ya yah ini lumayan berguna sih dan mungkin segitu aja dulu untuk video kalian sehari dan bye bye ayo ayo